Intro Kakak boleh tau gak umurnya berapa sih? Ada yang umur 10 tahun gak? Ada yang umur 10 tahun ya Nomor saya Pandi Nah sekarang kami datang kesini nih Mau ngajak temen-temen sharing tentang kesehatan seksual reproduksi Mau gak ujirasi? Tidak tau dulu deh Tidak tau Apa? Mentrasi Contoh justru jelasin Tadi materinya yaitu tentang kekerasan seksual yang udah disampaikan oleh Kak Ita, Kak Devi, Kak Zenny Ya dan adik-adiknya antusias banget ya buat dengerin Karena kita juga gak terlalu serius seperti biasa-biasanya Tapi kita lebih banyak bercandanya Tapi mereka tetap paham sama apa yang kita sampaikan Itu dilihat dari di akhir sesi Zenny memimpin untuk games Terus nyompo berdiri ya Zenny Iya Gamesnya gini Gamesnya kita main Jompo bangun HL 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 Karena? Oh ya? Gimana tuh? Jadi kan seperti yang konsep awal kita bahwa kita berbagi bersama orang-orang yang memiliki keterbatasan Nah mereka kan punya keterbatasan untuk melihat Baik itu yang low vision maupun yang bener-bener total tidak bisa melihat Jadi memang pemberian informasi ini dikemas dengan cara yang berbeda Jadi kisarnya tuh bener-bener mikirin apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus diberikan Nah tadi selain kita memberikan Jadi kita mencari kekuatan nih Mereka memang terbatas dalam melihat Tapi mereka punya kekuatan dalam mendengar Jadi kita pakai kekuatan itu untuk memberikan mereka informasi Jadi kita memberi informasinya dengan Pertama memang kita diskusi tentang kisah arah dulu Habis itu kita lebih diskusi tentang kekerasan seksual Tapi hanya sebatas memberi informasi dulu nih Setelah itu baru kita mulai dengan games Biar mereka lebih tertarik Karena pasti gak enak dong Kalau misalnya cuma memberikan informasi dengan diam aja Ya gak? Iya Jadi gak enak Sehingga kita Langsung main games dengan games jongkok berdiri tadi Jadi kalau mereka setuju Dengan apa yang kita bilang Mereka bisa duduk Jongkok sorry Kalau misalnya mereka tidak setuju Mereka bisa berdiri Jadi dengan seperti itu Selain bisa have fun juga dengan games itu Bisa juga informasi yang mereka Yang kami sampaikan bisa sampai ke mereka Sekarang kamu punya pertanyaan nih Gini Kalau adik-adik setuju Adik-adik bisa jongkok Kalau adik-adik tidak setuju Adik-adik silahkan tetap berdiri Bisa? Setelah Sekolah Pelecehan seksual Bisa terjadi di sekolah Yang setuju dengan pelecehan seksual Bisa terjadi di sekolah Silahkan jokok Yang tidak setuju Silahkan berdiri Edukasi tentang pelecehan seksual Yang diberikan pada sore hari ini Tentang pengetahuan Tentang penjagaan dan perawatan reproduksi Sangat berguna bagi Tuna Netra Dan sangat bermanfaat Karena Bisa Menjaga diri dengan sebaik-baiknya Beberapa waktu yang lalu Saya terkenal diberikan bahwa Ada Remaja perempuan Tuna Netra Yang Yang mendapatkan pelecehan seksual Dia diperkosa Setelah ditinggalkan oleh keluarganya Di satu daerah Itu kejadian Harapannya Semoga Semoga Teman-teman Tuna Netra Yang di Indonesia Tidak lebih mendapatkan pelecehan seksual Masih banyak ya Kasus pelecehan seksual Yang dialami oleh Tuna Netra Harapannya Informasi mengenai pelecehan seksual ini Baik itu Bagaimana cara menghindarinya Dan juga apa yang harus dilakukan Ketika mengalami pelecehan seksual Dapat menjadi Dapat menjadi bekal bagi adik-adik Tuna Netra Lentera Agar tidak ada korban lagi Tidak ada korban pelecehan seksual lagi Dan mudah-mudahan Informasi ini Dapat menjadi pencerahan Seperti Lentera Bagi adik-adik Remaja Tuna Netra Pencerahan ini sangat Bermanfaat bagi anak-anak Tuna Netra Dari Arabah Selamat 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 menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati